Pemirsa rombongan tim penggerak PKK Kabupaten Jembar meninjau jalannya imunisasi polio di SD Negeri Balung, Kulon 2, Kecamatan Balung, Jumat Pagi. Dia tersebut merupakan tindak lanjut program sepekan imunisasi nasional polio yang digelar serentak selama sepekan di seluruh Indonesia. Dan informasi ini juga menjadi penutup jumpa kita di program News FTV Jomber hari ini. Terima kasih atas keberasaman Anda. Saya Ege Ngudia pamit undur diri. Sampai jumpa. Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jembar, Hajah Ervita Afdillah Sari, memimpin rombongan dalam giat peninjauan imunisasi polio di SDN Balung, Kulon 2, Kecamatan Balung, Jumat Pagi. Kedatangan TPPKK kali ini dalam rangka memantau jalannya imunisasi polio kepada puluhan siswa sekolah dasar. Dalam rangka mengatasi kasus polio nasional, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencanangkan supekan imunisasi nasional yang digelar secara serentak di seluruh Nusantara, mulai 15 sampai dengan 21 Januari 2024. Pemerintah Kabupaten Jembar sendiri terus mengebut cakupan imunisasi kepada anak usia 0 hingga 7 tahun. Dan di Kecamatan Balung sendiri, cakupan imunisasi sudah mencapai hampir 100 persen. Untuk capaian paksin kita, Balung ini sudah 100 persen. Alhamdulillah, karena kita sudah mulai melaksanakan mulai tanggal 15. Jadi nanti sampai tanggal 21 diharapkan seluruh Kabupaten Jembar itu sudah 100 persen. Tapi untuk daerah-daerah sudah dilaksanakan mulai tanggal 15 kemarin. Di Kabupaten Jembar sendiri hingga kini masih belum ditemukan kasus atau suspek polio yang umumnya menyerang anak usia belia. Anas Hidayat, FTV Jembar melaporkan.